Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Laksana Trihandoko merespon kemungkinan penelitian di Pangerang Hasanuddin diberhentikan dari BRIN setelah berkomentar tidak bijak mengancam warga Muhammadiyah. Menurut Laksana Trihandoko, terkait kemungkinan itu masih menunggu Sidang Majelis Hukuman Disiplin ASN untuk penetapan sanksi final terhadap Andi Pangerang. Sidang Majelis Etik ASN dalam tindakan yang dilakukan Andi Pangerang dijadwalkan akan berlangsung besok Rabu 26 April 2023. Sidang etik akan tetap digelar walaupun Andi Pangerang sudah meminta maaf terkait komentarnya yang mengancam warga Muhammadiyah. Terkait dengan polemik yang tengah dihadapi peneliti BRIN, Kepala BRIN meminta maaf kepada seluruh warga Muhammadiyah di Indonesia. Kepala BRIN meminta para peneliti BRIN lebih bijak menyampaikan pendapat di media sosial. Pernyataan bernada ancaman Andi Pangerang diawali dengan unggahan Thomas Jamaluddin di akun Facebooknya. Profesor BRIN tersebut mengunggah mengenai perdebatan adanya perbedaan penentuan satu syawal 1444 Hijriah atau hari lebaran antara pemerintah dan Muhammadiyah. Thomas menuliskan bahwa Muhammadiyah tidak taat pada ketentuan pemerintah perihal Hari Idul Fitri. Dari unggahan tersebutlah diduga Andi Pangerang berkomentar mengancam warga Muhammadiyah karena perbedaan Hari Idul Fitri. Komentar Andi Pangerang kemudian viral dan disoroti sejumlah pihak dan Andi Pangerang pun lalu meminta maaf. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!